Buruh Harian Lepas merusak fasilitas kantor di Kabupaten Darmas Raya Provinsi Sumatera Barat. Buruh menuntut perubahan kebijakan general manager yang tidak berdari mas seluruh tandan buah sawit dari masyarakat mulai hari ini 1 Mei 2024. Buruh Harian Lepas menggeruduk kantor kebun Bukit 9 untuk mencari keberadaan general manager dari perusahaan ini. Karena tidak menemukan yang dicari, Masa pun mengamuk dan merusak beberapa fasilitas kantor kebun dan kantor pabrik. Sebelum melakukan aksi, Masa mendapat kabar perusahaan tidak menerima seluruh tandan buah sawit dari masyarakat mulai 1 Mei 2024. Pabrik hanya menerima tandan buah sawit melalui KUD dan kelompok tani yang telah kerjasama dengan perusahaan yang mempunyai dokumen. Buruh Harian Lepas Permasalahan di PT TKA antara buruh harian lepas PT TKA dengan pihak manajemen. Informasi yang kami dapat daripada buruh karena ketidakpuasan atau ketidaksenangan buruh terhadap manajer daripada perusahaan tersebut. Itu hasil yang kita dapat di tengah-tengah masyarakat tadi. Makanya masyarakat secara sepuntan mendatangi rumah daripada central manager, di situ kantor, dan kantor tebun.